Nihau sahabat koci Nah kembali lagi dengan saya Koko Apri Nah hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita ada koci challenge 100 ribu di Jogja dapat apa? Nah kali ini kita udah berada di tempat pertama Dimana sih? S buah mereka Ya ini tempatnya Ini Itu es buah legendaris di Jogja Ya rasanya tuh enak banget Es buah legendaris ini terletak di trotoar jalan Pakuning Ratan Dan sudah berdiri sejak tahun 1973 loh sahabat koci Ciri khas es buah ini adalah Mereka menggunakan manis alami dari buah sawo Ada dua pilihan kuah juga Bisa pakai susu atau es jeruk Harga perporsinya juga cuma 10 ribu rupiah Nah di koci challenge kali ini Aku mau nantangin kok apa yang sama Cie Mimah Gimana Cie? Aku setuju sih Aku yakin kita pasti dapat ruta yang menemukan Pasti sih Pasti sih Cie 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 Ya 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 Dengar-dengar nih Ada yang nantangin kita nih Oh iya? Siapa nih yang nantangin kita? Wah gak tau nih Nantangin buat makan 100 ribu di Jogja Oh pantes dari tadi tuh kupingku gatel Ternyata dia ngomongin kita nih Sampang Kita kayaknya langsung berburu aja nih Supaya kita tau nih 100 ribu ini dapat apa di Jogja Oke Ni hao sahabat koci Ni hao Nah ini kita sudah sampai di tempat pertama Apa itu Cie tempatnya? Nih Sampai ya Pak Pong Pak Pong Nah ini nih berbagai olahan kambing yang disediakan Oke sahabat koci Nah ini makanannya udah jadi nih Sate Kata Pak Pong Oke Ini jadi ada kuahnya sahabat koci Terus kemudian dikasih Apa? Bumbu kecap ya ko? Iya Sama ada kuah dari satenya juga Makin penasaran nih Langsung coba aja ko Mari Nah ini sahabat koci Bisa dilihat Satenya besar-besar Tempatnya luas banget Jadi misalnya mau bawa rombongan itu juga bisa Dan tempatnya nyaman nih Ada yang lesehan ada yang di Meja dan kursi Enak banget dong Habisnya berapa kau apaan tadi? 44 ribu 44 ribu Iya Sangat worth it banget gak sih? Iya sih bener banget Oke Cie timani kita udah berada di lokasi kedua ya Cie ya Sekarang kita lagi berada di mana Cie? Di Olive Ranch Benar banget Sempat andalan mahasiswa Bang Sama mahasiswa ronto kayak Cie ya Iya bener banget Dengan harga 14 ribu rupiah Sahabat koci bisa dapetin paket lengkap Ayam dada atau paha atas Nasi dan es teh Worth it parah dan ini enak banget Oke sahabat koci Nah kita sudah ada di tempat kedua Yaitu Murni 78 Nah Nici ngomong-ngomong Kenapa nih Murni 78 nih? Wah gak tau nih kok Kenapa ya namanya itu? Nah buat sahabat koci Murni 78 ini Sudah mulai sejak tahun 1978 loh Pada bagian depan Kita akan menjumpai tempat parkir dan dapur Lalu kita dapat melihat bahwa ternyata Terdapat banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat ini Untuk mencicipi berbagai makanan dan minuman yang disajikan Lalu walaupun terdapat banyak sekali orang yang berkunjung Kita dapat melihat bahwa tempatnya tetap rapi, bersih dan nyaman Nah ini nih berbagai pilihan makanan dan minuman yang disediakan Untuk harganya kebanyakan di bawah 20 ribu loh Oke sahabat koci Jadi makanan kami udah sampe semua nih Kalau aku sendiri pesen nonton opor ayam Kalau aku nasibah mau ayam Satu lagi nih di sahabat koci Kami juga pesen es campur Rasanya gimana tuh? Enak? Rasanya enak dong Terima kasih telah kan ya po Harganya 44 ribu Terus ini mau kemana lagi nih po? Ini ada temukan yang menarik nih Oke sahabat koci kita udah berada di lokasi yang ketiga ya ci Kita berada di mana ci? Kita ada di Yami Patok Benar sekali Nah untuk Yami Patok ini tuh lokasinya strategis banget ya ci Nah Yami Patok ini deket sama jalan Malioboro dan juga deket sama stasiun Tugu Jadi sahabat koci yang berkunjung dari luar kota Nah ini petami dari stasiun Tugu bisa langsung ke sini Iya jangan lupa ya sahabat koci Untuk pilihan yang hangat dan sehat Yami Patok sudah berdiri di Jogja sejak 1999 loh Menu sebanyak ini harga totalnya cuma 52 ribu rupiah Ada Yami ayam, bakso kuah, pangsit goreng dan es tape ketan yang super seger Disini juga banyak pilihan jajanan pasar Oke sahabat koci usai sudah kulineran kita pada hari ini Tadi kita makan stasiun, worth it parah ya kok Ya parah banget, sumpah tuh enak banget dan kenyang banget Kami udah sampai nih di tempat ketiga yaitu es coklat impian Nah ini sahabat koci pesanannya udah sampai Ada es coklat dan roti bakar Nah bisa dilihat nih sahabat koci ternyata gelasnya unik-unik nih Nah bisa dilihat juga di menu berikut ini Ada berbagai macam jenis paket Nah kalau misalnya rotinya mau dipanggang itu tambah seribu Seperti itu sahabat koci Hari ini kita sudah makan banyak ya ko Benar Ini sebagai penutupnya Benar Ini bisa juga dicerupin sih Sesuai selera berarti Kan kalau rotinya itu ada yang dipanggang sama yang gak dipanggang ya Kalau rekomendasi dari kami sih ini yang dipanggang ya ko Benar Ini gurih Terus kemudian rotinya ini juga ada manis-manisnya Apalagi di tambah coklat Untuk yang coklat panasnya ada harga tersendiri Wow beda ya berarti ya Beda Ini sudah kami tampilkan ya sahabat koci Nah nanti tinggal selera mau yang panas atau yang kenyang bisa kembali ke kalian sendiri Benar Kayaknya panas ini cocok malam-malam sih Iya Wah iya benar juga ko Nah kalau untuk tempatnya sendiri sobat koci bisa dilihat ya Bahwa tempatnya itu rame banget Kemudian ada yang di dalam Ada yang di luar juga Karena terlalu rame ya Sampai ada yang di luar Ada yang di pinggiran Seperti ini Sopatnya kami diberikan es Terus kemudian kami isi sendiri Menarik Di setiap hari Jumat Dengan uang 3.000 saja Para pengunjung bisa mendapatkan es coklat dan roti biasa sebanyak 1 buah Nah sahabat koci Tadi aku sama kau akan sudah selesai nih Dari coklat Impian Habis berapa nih Cik? Nah dari coklat impian kami habis 12 ribu Wah murah banget ya Ternyata dalam satu hari kita bisa pergi ke 3 tempat yang berbeda dan enak-enak banget Dan itu pas ya ko Bener banget Enggak kurang Enggak lebih Dan itu semua mengenyangkan Dapat makanan dan minuman yang enak-enak semua Nah gimana sahabat koci Setelah melihat keseruan kami berempat Kira-kira mana sih menu makanan atau minuman Atau tempat yang menurut kalian menggiurkan Atau yang ingin kalian coba Bisa tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar Kalau begitu sekian dari kami sahabat koci semua Jogja itu gudangnya makanan murah dan enak Jadi jangan lupa jalan-jalan ke Jogja Sampai jumpa